Intro Yeay balik lagi ya Tunjukkan aksi mu Nah sekarang Oka sama Bena ditemenin sama temen-temen dari Sekber ya Apa kabar? Hai Muka-mukanya kayak muka-muka pohon yang tersenyum gitu ya Jadi temen-temen sobat zaman di rumah pada bertanya-tanya Apa sih Sekber atau mungkin masih ada yang asing nih? Mungkin bisa dijelasin dong Dijelasin sekalian perkenalan Betul, kenalin dulu namanya siapa? Saya Dia Ariyati, saya selaku koordinator konservasi Sekber PPAD Saya Muhammad Radu Sagatama, selaku sebagai Sekjen Sekber PPAD Saya Rupedian Sri Mantara, selaku Ketua Laksana Hari Bumi Sekber PPAD Pak dosen ya? Bukan, saya tak pikir Apa banyak orang-orang yang kebapaan ya? Oke mungkin berarti secara singkatnya ini adalah suatu komunitas atau perkumpulan pecinta alam gitu ya? Jadi Sekber itu kan sekretaryatan bersama perhimpunan pecinta alam DY Jadi di DY ini ada kurang lebih 125an organisasi pinta alam Termasuk mahasiswa pecinta alam, mapala, siswa pecinta alam yang lingkupnya di SMA Dan organisasi di luar mapala dan di sepala itu Jadi Sekber sendiri sebagai wadahnya Oke, jadi ini seperti forumnya untuk para pecinta alam di kota Jogja Ke Iye Oh, se-JIE ya? Tuh, kamu kan kemarin bilang suka naik gunung Itu udah gabung sama mereka gitu ya? Ya sih, kamu udah pernah naik gunung apa aja? Gunung, ya Merapi-Merapi aja lah Aku juga sering sih ke Merapi Kan di Kali Urang itu udah termasuk kaki gunung Merapi gak gak? Udah sering yang ke sana Jadi ya, cari jajah tempe Ya betul, cari jajah tempe Oke, kalian mau ada acara apa sih ini? Jadi dari kita Sekber sendiri karena kita berkira di pencinta alam Untuk peringatan hari bumi tanggal 22 April kita ada acara untuk memperingati hari tersebut Yaitu dengan tema Jogja, Darurat, Ruang Terbuka Hijau Jogja, Darurat, Ruang Terbuka Hijau Hari bumi ya, di tanggal 22 April Hari 21 April Hari Erakat ini Oh iya, hari Erakat ini Mami saya juga 21 lho Oh sama ya, apa Mami kita sama? Jangan-jangan Oke, udah lah Ternyata Udah ternyata Oke Terus? Jadi disitu 22 April tersebut Karena memang melihat kondisi Jogja yang secara kasat mata itu seperti panas Dan lihat pepohonan yang masih kurang dan sebagainya Kita coba mengadakan diskusi publik terhadap berbagai pihak terkait seperti PLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja selaku pemangku kebijakan serta komunitas-komunitas seperti Walhi dan... Dari SKWA Dia penggiat RTH juga di Jogja, dia sedang mengembangkan RTH di Jogja khususnya di pinggiran sungai Oke Dan rencananya diskusi ini akan dilakukan di mana tempatnya, di berapa? Untuk diskusi sendiri dilaksanakan di Gedung Sebaguna Gajawang Education Park Itu sebelah Gambiran, Kota Hijau Gambiran Kota Hijau Gambiran Oke, mungkin bisa di searching kali ya di alaman secara detailnya di mana Dan mungkin ini aku cukup kagum sih ya untuk kalian yang masih muda-muda Tapi sudah peduli dengan lingkungan itu salah satu hal yang perlu dibanggakan ya Salud ya kita sebagai anak muda Salud, kita biasanya jujur ya aku itu... Hedon, seneng-seneng, gitu kan Aku benci panas, tapi aku tidak berusaha menjaga supaya tidak panas Nah, kalau kalian kan udah tahu Jogja panas, terus... Action loh Iya, action, do something yang membuat Jogja tidak terasa terlalu panas seperti itu ya Oke, berarti ini acara besok tanggal 22 ini Berbayarkah atau gratis kah atau gimana? Buat semua kegiatan yang kita lakukan besok itu semuanya free Silahkan datang aja buat di diskusi publiknya Nanti kan juga ada penanamannya, silahkan datang aja Itu semuanya kegiatannya free Oke, sebelumnya aku mau tanya Apakah langsung datang aja atau perlu mendaftar dulu atau gimana? Alurnya untuk misalkan... Aku tertarik nih, apakah aku misalnya tiba-tiba tanggal 22 aku langsung datang aja ke tempatnya atau... Bawa diri aja atau ada daftar dulu sebelumnya gitu Untuk... Mungkin kuota terbatas atau gitu Berpartisipasi di acara kami itu... Bisa menghubungi HUMAS untuk lebih lanjutnya Oke Nanti karena ada sebuah... Apa... Registrasi Dan itu kota terbatas Kota kita 100 orang Kuotanya 100 ya Untuk kontak werten dan juga media sosial atau instagram Jadi nanti bisa cek IG kami, Sekber PPADY Sekber PPADY Dan nanti juga bisa dicek di komunitas konservasi Sekber PPADY Di situ bakal ada... Oh ini juga ada tuh Ya, di situ juga bakal ada pamflet tentang RTH ini Tentang acara serangkaian ini Nanti di situ juga ada kontak person-nya Mau dihubungin di situ aja Oke Baik ya Kalau untuk peserta sebenarnya ini untuk umum atau mahasiswa sih? Khususnya untuk peserta itu umum Semuanya boleh ikut Khususnya malah ke warga Terus anak-anak muda kan Yang sekarang udah tahu panas Seharusnya lebih peka lah Oke Aku mau tanya dong Itu kan nanti ada penanaman tuh Kira-kira ada berapa jumlah pohon yang akan ditanamkan? 1000, 2000 1000, 2000 Atau pohon apa sih yang biasanya membantu Yang ke depan tuh mungkin kalian lebih tahu ya Kalau pohon ini biar kalau panas Gak panas Jadi kita sediakan Bukan pohon pete 300 pohon Nanti di situ 150 pohon kita tanam Itu berupa pohon gayam Yang Gayam itu pohon yang mengandung air banyak Jadi buat kita tanam di sungai itu yang cocok memang gayam Terus nanti ada 150 pohon juga yang bakal kita bagi di sekitaran Malioboro Itu berupa pohon buah Seperti ada Saw kecik Saw kecik Nanti juga ada sirsak juga Oke Wah menarik banget tuh ya Jadi kita selain diskusi pabrik kita juga mengasih ke teman-teman masyarakat umum pohon-pohon tersebut biar masyarakat umum juga ikut tanggung jawab untuk menanam dan menyegarkan kota Jogja ini Oke luar biasa sekali Mungkin dari teman-teman ini satu-satu dong ajakin sobat Jemen di rumah buat gabung ke acara kalian Mau datang ke acara kalian tanggal 22 Satu-satu deh dari Kalikan Buat coba sama dia misalkan ngomong Sobat Jemen jangan lupa datang di tanggal 22 Diiming-imingi biar mereka mau datang Promo-promo event Iya promo event Buat teman-teman semuanya Jangan lupa datang ke acara kita Acara peringatan hari bumi Nanti semua kegiatan di situ free Silahkan datang konfirmasi Ditunggu kedatangannya dan kontribusinya Pada tanggal 22 Free ya Mulai dari jam 7 pagi Mulai jam 7 pagi Sampai Sampai selesai Itu acaranya rangkaian Dari pagi ada diskusi publik Penanaman Terus ada Teatrical Juga ada long mat Nanti buat long mat sama teatrical itu lokasinya di 0 km Jadi nanti bakal meriah banget di 0 km Oke boleh dari Kak Aga Jangan lupa seperti tadi yang dikatakan Mbak Diyah Bahasanya tanggal 22 April Kita sebagai mahasiswa Atau kita sebagai kaula muda Jogja sendiri Telah merasakan panasnya Jogja sampai saat ini Jadi kita juga harus berkontribusi Untuk menanam atau diskusi tentang Kondisi ruang terbuka hijau di Jogja ini Jadi jangan lupa kedatangannya Kami tunggu Satu lagi terakhir Bapak dosa silahkan Bapak dosa silahkan Tiga SKS Buat kaula muda kita semua Marilah berpatifasi di acara kami Jangan ragu untuk berpatifasi Karena acara kami serangkaian free Jangan menganggap Jangan beranggapan Jika kamu penglihat alam Jika dia datang dan berpatifasi di acara kami Kami tunggu Patifasinya Jangan lupa 22 April 2018 Pukul 7 sampai selesai Bertepatan di Gudung Sebaguna Gajawang Education Park Dan dilanjutkan Long Mart menyusuri Jalan Mareworo Dan berakhir di titik 0 KM Dan dilanjutkan dengan Aksi teatikal Dengan tema Jogja Darurat Ruang Terbuka Hijau Jika Anda merasa panas Maka mulai sekarang lah Berduli terhadap lingkungan kita sekitar Luar biasa Luar biasa Tuh ya Bela Jadi kamu kan tanggal 22 April besok kan Katanya kan mau ada kencan Bantai Kamu harus dateng Sobat Jangan main di rumah Mungkin kita perlu Perlu sekali Untuk lebih peduli Dengan Kota Jogja Secara khusus Karena kita sudah tinggal di sana Jadi tidak cuma tinggal Tapi kalian mulai cintai Kota Jogja Salah satu caranya Dengan mungkin bergabung Dengan acara ini Mungkin Kalau kalian tidak Berkesempatan Untuk bisa ikut Atau bergabung Karena kuotanya terbatas Kalian bisa mulai di rumah Atau di kosan Tanam lah Tanaman kecil-kecilan Atau mulai Menjaga lingkungan kalian Dengan tidak membuang Sampah sembarangan Itu salah satu bentuk Kalian mencintai Kota Jogja Luar biasa Duta kebersihan Duta kebersihan Gak kan tadi sih Jadi duta Lalu lintang Jadi duta kebersihan Betul ya Dan jangan lupa ya Buat Sobat JNN Untuk follow Instagram At Sekber PPA DIY Dan juga At konservasi Sekber PPA DIY Di situ ada banyak informasi Yang mau daftar silahkan Soalnya ini kuotanya terbatas Cuma 500 orang Oke Sukses teman-teman Untuk acaranya Besok aku sama Oka akan datang Karena aku menanam dia Biar semakin berbeda Dan terbuah Biar makin gede ya Betul Oke Buat Sobat JNN Jangan kemana-mana Jangan kemana sama Oka Masih bareng Bella Di Jogja Musik Nation Dan juga Aksin Yeah